Terdapat sebuah tweet di Twitter yang mengunggah sebuah foto kolase dengan narasi perbandingan pengerukan sungai Jakarta di era Anies Baswedan dan Heru Budi Hartono. Di sisi kiri, tampak Anies mengambil sampah secara langsung. Sedangkan di sebelah kanan, tampak sebuah alat berat yang sedang membersihkan sungai. Benarkah pengerukan sungai di era Anies tidak menggunakan alat berat? Dari penelusuran kami, faktanya alat berat juga digunakan dalam pengerukan sungai di era Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Di antaranya seperti diunggah kanal YouTube Dinas Sumberdaya Air Provinsi DKI Jakarta, video ini diunggah pada 10 September 2020. Pada saat itu, Anies masih menjabat sebagai gubernur. Kesimpulannya, klaim bahwa pengerukan sungai di era Anies tidak menggunakan alat berat adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menyelekan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi. Terima kasih telah menonton!